Halilnya, selamat datang kepada semua saudara-saudari sekalian sangat bersyukur sekarang tibalah masanya adalah sesi doa walaupun keadaan sekarang tidak dapat kita dapat tidak dapat berkumpul di gereja dan melakukan doalah secara penumpangan tangan tapi sempatnya KKR dalam talian, kita masih menjalankan sesi doa dan juga disebut doa memohon roh kudus maksudnya kita masing-masing, di tempat masing-masing kita berdoa memohon kepenuhan roh kudus bagi mereka yang perlu mendapat roh kudus, kita juga boleh memintanya di tempat sendiri sebelum kita berdoa, kita akan sekali lagi belajar mengenai roh kudus lah itu kita akan bahaskan pada sesi ini yaitu bagaimana kita memperoleh roh kudus bagaimana saya ingin membawa kita renungkan dua perkara lah yang pertama itu harus melalui gereja benar yang kedua harus memohon baru kita akan mendapat roh kudus yang pertama bagaimana kita memperoleh roh kudus? yaitu mesti melalui gereja Tuhan ya, gerejanya yang benar seperti mana yang kita tahu gereja Tuhan yang paling asli paling awal ya, yang paling tulim adalah gereja pada zaman rasul ya, dan bagi jemaat gereja Yesus benar kita percaya bahwa gereja kita adalah pemulihan gereja pada zaman rasul maksudnya kualiti yang ada di dalam gereja Yesus benar haruslah sama ya dengan gereja pada zaman rasul ya walaupun gereja rasul itu adalah dari yang sempurna tapi pelan-pelan menjadi tidak sempurna tapi kita tahu permulaan gereja zaman rasul itu adalah satu model satu contoh gereja Tuhan yang paling sempurna dan indah itulah satu sasaran gereja benar pada zaman mau mengejarlah kesempurnaan serupa dengan gereja pada zaman rasul jadi kalau kita kembali kepada gereja pada zaman rasul yaitu di dalam kisah rasul khasnya pasal satu kan itu sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga dia bersama-sama murid-murid ya dan Tuhan Yesus khasnya pepesan kepada murid-muridnya agar menantikan janji bapak di Jerusalem kita lihat di dalam kisah rasul pasal satu ayat empat rasul pasal satu ayat empat pasal satu ayat empat pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka yang melarang mereka meninggalkan Jerusalem dan menyuruh mereka tinggal disitu menantikan janji bapak yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus baik disini menceritakan ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan murid yang melarang mereka meninggalkan Jerusalem maksudnya mereka ini harus tinggal disana tinggal di Jerusalem sampai janji bapak yaitu pencurahan roh kudus itu dicurangkan jadi kita dapat lihat murid-murid mentaati perintah Tuhan Yesus ini mereka masih menanti di Jerusalem jadi tunggu tunggu-tunggu kira-kira 10 hari kemudian yaitu pada hari Pentecostal maka roh kudus buat pertama kalinya dicurangkan kepada murid-murid itulah yang terjadi dalam kisah Rasul pasal 2 roh kudus dicurangkan pada hari Pentecostal dan pada kali itu Petrus pun dengan beraninya bersaksi bahawa apa yang berlaku itu adalah menggenapkan nubuat yang dikatakan oleh Nabi Yoel bahawa roh Tuhan akan dicurangkan kepada hamba-hambanya jadi selepas Petrus menyampaikan kesaksian ataupun pengjilan pada kali itu kita dapat lihat kira-kira 3000 jiwa yang memberi diri di baptis pada waktu itu dan kita boleh berkata itulah gereja pada zaman Rasul ditubuhkan pada saat itu sebab gereja Tuhan sudah ada firman kebenaran dan ada roh kudus yang menyertai itulah dua syarat utama gereja Tuhan jadi kita berkata selepas pencurahan roh kudus dan selepas baptisan dilaksanakan kira-kira 3000 yang dibaptis itulah gereja Rasul ditubuhkan itu adalah satu pelan pelan asal gereja Tuhan jadi selanjutnya kita dapat lihat setiap orang yang mahu menerima roh kudus ataupun mempunyai roh kudus mesti melalui gereja Tuhan ini dan kita memberi satu ungkapan ataupun satu istilah itu adalah satu konsep tradisi roh ataupun kita sebut itu adalah konsep benih roh benih roh kudus tradisi roh kudus maksudnya setiap orang yang mahu menerima roh kudus harus berhubung ataupun harus melalui gereja Tuhan mesti dia ada hubung kaitlah mesti ada satu link jalinan dengan gereja rasul barulah roh kudus itu akan dicurahkan kepada orang yang menghauskannya dan roh kudus dicurahkan mesti diseiras ataupun disepadankan dengan tradisi firman Tuhan maksudnya mesti ada firman Tuhan kebenaran firman kebenaran baru ada roh kudus itu satu perkara yang sangat penting baik kalau kita lihat contoh di dalam akitab misalnya di dalam kisah rasul pasal ke 8 pasal kisah rasul pasal 8 ayat 14 ya hingga ayat 17 rasul pasal 8 ayat 14 ketika rasul-rasul di kemudian keduanya menumpangkan tangan ke atas mereka lalu mereka menerima roh kudus baik disini adalah menceritakan injil Tuhan sudah sampai di Samaria ya sudah sampai di Samaria dan ada orang yang sudah mendengar dan sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus di Samaria tetapi roh kudus belum dicurahkan ya maka apabila kabar ini disampaikan kepada Yerusalem jemaat Yerusalem yang biasanya kita boleh kata itu ialah pusat gereja lah ataupun ibu gereja maka jemaat Yerusalem mengutus dua rasul ya dua rasul yaitu Petrus dan Yohanes ke Samaria maka melalui doa penumpangan tangan roh kudus baru dicurahkan jadi kita dapat lihat ini adalah satu hubungkai ataupun satu link jemaat Samaria dengan jemaat Yerusalem dia mesti ada satu hubungkai pertama-tama dia mesti ada terima firman kebenaran dan kemudian kedua dia mesti ada hubungkai dengan gereja utama itu itulah yang kita sebut tradisi firman dan tradisi roh kudus ya roh kudus itu mesti melalui gereja Tuhan dan mesti melalui orang yang diurapinya khasnya disini mengutus Rasul Petrus dan Yohanes menjalankan sesi doa menumpang tangan baru mereka menerima roh kudus baik selanjutnya kita lihat lagi contoh yang kedua yaitu di dalam kisah Rasul pasal ke 10 kisah Rasul kita lihat dahulu di pasal 9 rasul pasal 9 adalah menceritakan Saulus ini Paulus sebelum dia percaya Tuhan dia disebut Saulus mengenai petobatannya oke maka dalam kisah Rasul pasal 9 dalam perjalanannya yang ke Tamsik di tengah-tengah jalan Tuhan menampakkan diri kepadanya ada sinar terang dan ada suara Tuhan bersuruh kepada Saulus Tuhan bersuruh kepada Saulus Saulus mengapa engkau menganyai aku pada waktu itu Saulus tidak tahu jemaat yang dia anyai selama ini adalah jemaat Tuhan Yesus sendiri adalah jemaat Tuhan Yesus adalah kerja yang disertai Tuhan maka selepas itu dalam ayat 9 kan tiga hari lamanya dia tidak dapat melihat dan tiga hari lamanya dia tidak makan dan minum dia sudah menjadi mutalah Saulus waktu itu kemungkinan terpancar oleh Sina terang Tuhan dan tiga hari dia tidak makan minum dan waktu itu dia sedang berdoa dia berdoa jadi di dalam ayat 10 di damsik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias jadi Ananias adalah hamba Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dalam satu penglihatan kepada Ananias Tuhan bersuruh Ananias maka Ananias berkata ini aku Tuhan maka ayat 11 Tuhan berfirman kepada Ananias ma pergilah ke jalan yang bernama jalan lulus itu dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus dia sekarang berdoa kau tengok selama tiga hari Saulus tidak makan tidak minum kebanyakan masanya dia sedang merenungkan apa yang sedang terjadi dan dia sedang berdoa memohon petunjuk Tuhan berdoa memohon pengampunan Tuhan rasanya begitu dan dalam masa itu terjadi lagi pekerjaan roh kudus yaitu Tuhan memberitahu Ananias supaya dia pergi mencari Saulus di rumah Yudas itu maka Ananias menuruti perintah Tuhan pergilah ke sana dan menemukan Saulus di sana kemudian dalam ayat 17 ayat 17 lalu pergilah Ananias ke situ dan masuklah ke rumah itu yang menumpangkan tangan ke atas Saulus katanya Saulus saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus maka maka dan seketika itu juga seolah-olah selaput kugur dari matanya sehingga ia dapat melihat dan ia bangun lalu dibaptis kita dapat lihat disini adalah pengutusan Tuhan yaitu mengutus Ananias kepada Saulus menumpangkan tangan ke atasnya supaya dia menerima roh kudus sesudah itu baru Saulus dibaptis jadi kita dapat lihat ini adalah satu tradisi roh ataupun beniroh dari utusan Tuhan dari cabang gereja Tuhan mesti dari utusan Tuhan dari gereja Tuhan barulah orang ini akan menerima roh kudus nah sampai di dalam kisah Rasul pasal 10 juga sama Rasul pasal 10 adalah mengenai Cornelius dan keluarganya itu percaya Tuhan kan nah dan dalam kisah ini Petrus diutus oleh Tuhan pergi ke rumah Cornelius jadi sementara Petrus sedang bersaksi sedang menyampaikan firman maka roh kudus menurut kita lihat di dalam kisah Rasul pasal 10 kisah Rasul pasal 10 ayat 44 Rasul pasal 10 ayat 44 ketika Petrus sedang berkata demikian turun roh kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitan itu 45 dan semua orang yang percaya dari kolongan bersunat yang menyertai Petrus tercengah-cengang karena melihat maharap karunia roh kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga ya sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam mahasara dan memuliakan alam lalu kata Petrus bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka menerima roh kudus sama seperti kita baik ini juga satu peristiwa yang unik serupa dengan salus juga iaitu mereka adalah terima roh kudus baru kemudian menerima baptisan ini pun selalu terjadi dalam kerija kita lah kan ada pencari injil datang ke kerija mendengar khutbah dan waktu sesi doa mendapat roh kudus baru kemudian dia menerima baptisan tapi fokus utama kita disini ialah mengenai roh kudus ini dicurahkan kepada keluarga konilius mesti melalui putusan Tuhan yaitu rasut Tuhan ataupun itu adalah pengutusan dari gereja Tuhan ya jadi maksud saya itu adalah satu tradisi roh kudus ya roh kudus ini dicurahkan mesti melalui gerejanya ya tapi syaratnya ialah dia mesti dengar firman dahulu baru kemudian akan menerima roh kudus biasanya begitu ya sebab roh kudus juga disebut sebagai roh kebenaran ya oke jadi itulah maksud saya bagaimana mempunyai roh kudus iaitu mesti melalui gereja Tuhan ya mesti melalui gereja Tuhan kita lihat di dalam kitab Zakaria pasal 14 Zakaria pasal 14 Zakaria pasal 14 ayat 17 Zakaria pasal 14 ayat 17 tetapi mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Jerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam maka kepada mereka tidak akan turun hujan oke jadi kita dapat lihat ayat ini bersifat satu nubuat lah kita pandang Jerusalem itu boleh melambangkan gereja Tuhan jadi barang siapa yang tidak datang ke Jerusalem ke gereja Tuhan untuk menyembah maka ia tidak akan turun hujan hujan ini juga melambangkan roh kudus jadi mau mendapat hujan roh kudus ya mendapat ini karunia roh kudus mesti melalui gereja Tuhan oke itu yang pertama yang kedua mau mendapat roh kudus mesti melalui proses memohor roh kudus ya memohor roh kudus saya rasa ini sesuatu pengajaran yang ditekankan oleh gereja kita lah mau memohor roh kudus sebab rata-ratanya gereja-gereja lain tidak menekankan hal ini sebab mereka percaya bahwa seseorang itu yang sudah percaya Yesus dia sudah terima roh kudus tapi konsep gereja kita tidak kita menurut pesanan Tuhan Yesus bahwa roh kudus itu mesti mohon kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 11 Injil Lukas pasal 11 ayat 13 Injil Lukas pasal 11 ayat 13 pasal 11 ayat 13 jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu apalagi bapakmu yang di syurga yang akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya oke jadi bagi kita roh kudus itu kita mau minta daripada Tuhan mohon dari Tuhan kita mesti menghauskan roh kudus memohon mendapatkan roh kudus itu dari Tuhan seperti yang sudah kita lihat contoh-contoh tadi kan dalam kisah rasul walaupun jemaat di Samaria sudah baptis tapi mereka belum dapat roh kudus ya jadi ini memberi tahu kita bukan orang yang sudah percaya Yesus sudah baptis sudah terima roh kudus tapi mesti melalui memohon roh kudus ya walaupun roh kudus itu adalah janji Tuhan kan Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid kamu harus berada di Jerusalem untuk menantikan janji Bapak jadi roh kudus itu adalah satu janji janji itu maksudnya akan diberi tapi mesti melalui pemohonan kita dan juga menantikan masa Tuhan memberikan roh kudusnya nah dalam gereja Yesus benar selalu mengajar jemaatnya memohon roh kudus dengan cara satu mesti doa dalam nama Tuhan Yesus saya rasa berdoa dalam nama Tuhan Yesus pun diterimalah kebanyakan gereja gereja kristian lah ya cuma penekanan kita dalam doa ialah dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa kita bukan berdoa dalam nama Bapak dan anak darah kudus ya baik kita lihat di dalam Injil Yuhanes wasa 14 Injil Yuhanes wasa 14 ayat 13 ayat 13 pasal 14 ayat 13 dan apa juga yang kamu minta dalam namaku aku akan melakukannya supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak ayat 14 jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku aku akan melakukannya jadi Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-murid supaya mereka meminta dalam nama Yesus itulah sebabnya dalam doa kita sebut dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa itu adalah satu permulaan lah doa kita itu dalam nama Yesus kemudian kita menekankan banyak sebut Haleluya puji Tuhan ataupun Haleluya dalam doa kita memang dalam doa kita boleh ucapkan kata-kata doa kita ya memohon Tuhan berbalas kasihan kepada kita memohon Tuhan memberikan ya sesuatu yang kita harapkan lah petolongannya penghiburannya tapi apabila kita sudah berkata-kata dalam bahasa akal kalau kita tidak ada apa-apa lagi mau diucapkan kita sebut Haleluya saja Haleluya puji Tuhan ya sebab Haleluya ini adalah satu bahasa Ibrani lah Haleluya ini adalah bahasa Ibrani yang berarti mari puji Tuhan ya mari puji Tuhan sebab Haleluya itu maksudnya mari kita mari kita lu lu itu ialah puji puji ya ya itu ya itu ialah Tuhan ya oke Haleluya maksudnya mari kita bersama-sama puji Tuhan oke dalam masmur sebenarnya kalau kita lihat di dalam kitab masmur kan ada kumpulan masmur Haleluya sebenarnya dalam masmur ada tiga jenis lah tiga jenis masmur Haleluya yang pertama masmur Haleluya yang dimulakan pemulaan masmur itu dengan Haleluya misalnya di dalam masmur 111 dan 112 permulaannya dia akan puji Tuhan dulu Haleluya misalnya pasal 111 kan Haleluya aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segadang hati sama juga dengan 112 Haleluya berbahagilah orang yang takut akan Tuhan itu adalah yang pertama dimulakan dengan Haleluya tapi ada juga masmur yang dimulakan dengan Haleluya akhir lah diakhiri dengan Haleluya misalnya masmur 104 masmur 104 kan kalau kita lihat ayat yang tak akhir ayat tak akhir pujilah Tuhan hajiwaku Haleluya kemudian 105 masmur 105 ujung sekali ujung sekali dia pun sebut Haleluya nah inilah kategori yang kedua masmur pujian diakhiri dengan Haleluya kemudian yang ketiga ada lagi masmur Haleluya yang pemulaan Haleluya dan akhirnya pun Haleluya misalnya dalam masmur 106 masmur 106 kan ayat pertama Haleluya ayat yang terakhir Haleluya jadi itulah satu perkataan puji-pujian Haleluya bukan saja di dalam perjanjian lama tapi perjanjian baru pun ada istilah Haleluya khasnya di dalam wahyu kalau kita lihat di dalam wahyu kan banyak sebutan Haleluya kita rujuk saja satu contoh wahyu fasal 19 wahyu fasal 19 ayat 1 kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara nyaring dari himpunan besar orang banyak dari syurga katanya Haleluya ayat 3 sama untuk kedua kalinya mereka berkata Haleluya ayat 4 sama mereka berkata Amin Haleluya kemudian ayat 6 lalu aku mendengar suara himpunan besar orang banyak seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat katanya Haleluya kerana Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja jadi kita dapat lihat di dalam wahyu kan memberi satu apa petunjuk kepada umat Tuhan bahawa kita harus senantiasa memuji Tuhan sebab ini adalah satu nyanyian umat umat Tuhan ya senantiasa berseru Haleluya jadi dalam doa sebenarnya dalam doa kita juga memuji Tuhan ya ya jadi kita banyak sebut Haleluya dalam doa khasnya kita boleh mohon Tuhan Haleluya mohon Tuhan beri saya Ruh Kudus ya Haleluya Haleluya ya jadi inilah cara doa yang diajarkan dalam kerja sebenarnya dan dengan cara ini kita juga mendapati jemaat-jemaat dalam kerja sebenarnya mendapat Ruh Kudus ya jadi akhir kesimpulannya lah ya cara jemaat kerja kita memperlihat Ruh Kudus ialah apa syaratnya mesti mendengar firman kebenaran melalui kerja benarnya ya melalui penumpangan tangan hamba-hambanya tapi itu bukan syarat utamalah penumpangan tangan itu hanya satu apa sampingan kekuatan sampingan daripada hamba-hamba Tuhan bagi kita yang berdoa di rumah masing-masing walaupun sekarang tidak ada penumpangan tangan tapi kita percaya Tuhan akan mengutus malaikatnya menumpangkan tangan ya sebab ada kesaksian-kesaksian seperti ini ada ada jemaat yang menampakkan itu waktu mimbar ada malaikat Tuhan yang menghulurkan tangannya tinggi-tinggi itu tangan panjang sampai ke setiap jemaat punya kepala menumpang tangan kepada jemaatnya jadi kita percaya walaupun sekarang penita dekor tidak dapat tumpang tangan tapi kita beriman berdoa bersungguh-sungguh memohon kebenaran roh kudus bagi mereka belum terhadap roh kudus kita pun mengambil kesempatan doa sungguh-sungguh ya banyak sebut haleluya hauskan roh kudus semoga Tuhan mendengar doa kita jadi inilah masanya selanjutnya kita akan berdoa jadi sama-sama kita berdoa dan sampai bunyi lonceng lah baru kita berhenti lah mari kita sekarang sama-sama berdoa selamat menikmati